olah gengs selamat sore sore ini udaranya sedikit hangat jam berapa ya jam 5 ya gengs jam 5 sebelum meluncur sepedahan saya akan ngopi dulu sore-sore ngopi sore-sore saya akan ngopinya menggunakan kopi santai Papua peneli dari Mr.o coffee dengan notesnya lemon lemongrass sparkling citrusy mandarin orange dari distrik kiwi rock oksibil gunung bintang gunung bintang tuh katanya sangat dingin banget kangen ya kita pergi ke gunung camping dan tengah malam keringan bangun pagi masih berkabut buka tenda bedoh nyeduhnya apa mau kapot asli itu enggak ada duanya tuh nyeduh mau kapot di gunung sambil camping prosesnya full wash lalu varietalnya dari tipika petaninya Yohana Bayu Puskita ketinggiannya sekitar 1800-2000 meter di atas permukaan laut dengan suhu sangat dingin yaitu 18-23 derajat celcius dingin banget ya pasti enak banget panen kopi proses kopi dan lain-lain-lainnya prosesnya sangat sempurna kalau kopi di tempat yang dingin sama halnya dengan saya dulu pernah pegang brand teh teh sona ngobrol sama orang apa ownernya anesis kop ke teh semakin tinggi itu semakin berkualitas semakin tinggi antioksidannya jadi sama halnya dengan mungkin kopi juga semakin tinggi dan semakin berkualitas secara rasa secara zat-zat yang terkandung di dalamnya Oke dan kita akan mencobain aja untuk kali ini saya akan bantai menggunakan staresomirage tentunya ini bro keberapa ya ini bro ketiga berarti ya pakai saya pakai staresomirage gelap banget saya nyalin lampu klik jangan terang banget kita akan timbang dulu si kopinya saya suka banget nih memainkan staresomirage dengan kopi-kopi kayak gini pasti dia akan create rasa yang seru ya kita akan cobain saya akan main di gramasi Hai rey boleh-boleh ambil aja saya akan main di gramasi 13 gram ya kita akan main di gramasi 13 gram 13 gram buat Oh cahaya ada lampu ini buat menunjukkan si binnya nih binnya buat teman-teman yang di luar sana penasaran dengan Papua Penel ini dari Mr. Okofi dengan petaninya Yoana Bayu Puspita jadi saya enak banget ya kalau roasteri mencantumkan si petaninya karena saya sering bilangkan roasteri itu apa kopi spesialty itu traceability nya bisa dilacak jadi ini dari petani Yohana Bayu Yohana Bayu Puspita thank you ibu-ibu ya ibu Yohana Bayu Puspita udah menghadirkan kopi Papua yang buat saya ini enak ini binnya Oke kita harus selalu berterima kasih kepada para petani ya ini kita akan mainkan gilingan sip lihat ya ini one zip saya presok saya udah bersihin udah kembaliin ke normal ke 0 saya akan ini nih setting settingnya 0 ya kita akan main di satu dua tiga empat Hai pilih lima saya akan main di lima ya habis ini kita akan genjot sepeda berangin mulai berasa toh sip kita akan lihat eh apa ke gilingan saya ya Hai masih tersisa Oke aromanya let's see my supaya ngetumpah saya bukanya dari sini sayang soalnya harganya lumayan mihil ya lumayan lah ya ini nggak akan saya tamping tapi akan saya ginian aja nah let's see ini gilingan saya di lima kelihatan nah kalian kalau mau sensasi rasa yang lebih clean lagi kalian bisa saring nih tapi gilingan jangan lilima gilingan di empat kalian saring itu akan terasa lebih clean lagi sehingga tidak ada saya tidak ada brew yang halusnya itu enak kok tapi saya maus suhu 94 derajat celcius saya main suhu 94 derajat celcius oke kita akan kasih air di 170 saya akan set di 370 suh suh banyakan let's ok lah jangan disingkirkan saya akan tutup oh gelasnya mana ya ting lihat gelas gak ting lihat gelas gak mana gelasnya ya oke biarkan dulu aja gak ada gak mempengaruhi kok ya ya cuman ini ini saya beresin ini dulu supaya ini jadi ya ih udah belum oke eh kita akan pumping saya matiin lampunya kali ya terlalu silau yes kita akan pumping ya lalu kita akan ngobrol rasanya dengan stara someda seperti apa masih ingat lah rasanya kemarin pake aeropress dan wf dripper oke 1 2 3 1 2 3 saya akan ngebut saya akan habiskan init 2 2 d oke udah kehilangan tekanan artinya udah kelar semua si copy nih blur coba nyalain sorry sentih kayaknya lampunya kurang nah bright banget lampunya okelah segini buat kalian yang mau lihat hasilnya ini lalu kalian lihat disini tipis banget ya tipis banget dan bright banget deh saya akan ngambil sembilan dulu untuk temen sore pagi ini ngopi dan biskop set tunggu sebentar dia sampai sedikit meredah panasnya lalu kita akan berbicara tentang rasa bercerita tentang rasa Papua penelit tapi enggak tahu ya kalau saya misalkan ngebru Flores atau Papua kayak ada bonding rasa gitu ya karena memang ini salah satu idola saya copy walaupun sekarang udah banyak banget kan makanya saya mencoba lagi dengan apa situasi yang berbeda kopinya dengan roster roster yang berbeda on dengan style roasting berbeda dan style mungkin proses yang berbeda petani yang berbeda akan coba ini dan mungkin sorry dan mungkin ya ini satu-satunya pap kopi Papua yang saya dapatkan dengan klaim specialty dan dengan tertulis si teras ability nya lumah jelas di petaninya lalu semua prosesnya ditulis semua not set apa semua semuanya ditulis lah ya mulai dari proses dan lain-lainnya jadi ini mungkin satu-satunya saya dulu konsumsi si Quintinos nggak pernah mencantumkan petaninya karena dia sayang atau saya tahu saya dia microlot jadi mungkin dia yang langsung microlot mungkin dia mengumpulkan beberapa petani jadi agak susah mungkin lebih ke tempat ke stasiun kalau si Quintinos ya kolektif dari beberapa microlot petani kita akan cobain udah dingin saya akan cicipin seruputan pertama di sekitar sini lalu saya akan bercerita saya setting dulu hidungnya sok banget aromanya enak kalau maya lembut banget udah full wash lembut banget ya one two three temen-temen ini sangat lembut banget delicious delicious ini emang Star Somerac ini alat yang dipaksa untuk create kopi enak saya cobain begini light banget Hai rasanya kompleks Hai rasanya enak harai Hai ambil aja kamu udah jadi buka tadi satu itu jadi buka udah abis enak banget ya bis kopi ini bis kopi ini eh apa eh dibikin kopi susu si bis kopinya tuh di blender sama susunya nah itu enak banget enak ya ini ngapain ya sabain ya sabain ya sabain oke panas how how apa pahit manis ini nggak pahit bro dan ini asamnya tipis banget sangat tipis banget ini buat kalian memang penyuka third wave si Papua Pendle ini sangat layak kalian coba saya nggak jualan sekali lagi ya tapi ini sesuatu yang baru nih buat saya rasa Papua ini enak banget maksudnya enaknya di level gini saya matiin deh ini banget ya silur banget jadi gini temen-temen kopi itu temen-temen tuh selalu suka nanya gitu bang si Papua sama si Flores enakan mana sebenarnya gini ya konsepnya sebenarnya kalau kopi itu berada di level yang enak katakanlah dengan konsep yang sama katakanlah dengan full loss lalu satu Papua satu Flores mereka tuh berada di level yang enak asalkan dengan catatannya memang si prosesnya the whole konsepnya bener lah ya the whole konsep green bean-nya bener the whole konsep roasting-nya bener lalu tinggal outputnya si pas burunya itu harusnya ya itu sama-sama enak tapi kadang levelnya bukan level apa kadar bukan kadar sih apa ya istilahnya selain level berada di level yang enak oke berada di mungkin itu istilahnya berada di level yang enak cuman menerjemahkan enaknya itu berbeda gitu enaknya Papua berbeda dengan enaknya Flores katakanlah ya atau enaknya Papua lembah baliem berbeda dengan Papua peneli tapi sama-sama enak jadi sama saya agak susah kalau ada orang yang misalkan mempertanyakan dan membandingkan kayaknya agak susah ya kayak gitu lah bahasannya biar gak panjang lebar sekali lagi ini lemonade-nya atau citrusy-nya lebih lebih dominan dari kemarin tapi seger bukan yang bukan yang membuat lambung kita berbeda oke tapi ya style-nya full wash kayak gitu lah biasa SCBT-nya lebih mantel kalau dibikin light wash apalah tapi lebih parah lagi kalau buat saya ya proses-proses honey dibikin light wash ih ngekuat saya kayak si smoking baru ceorai ampun ngekuat saya ini buat saya nyaman di lambung nyaman di mulut setelah style brew kayak gini nih style-style nyaman lah gak ada hint sebiter sama sekali pakai Star Wars Mirage pada biasa Star Wars Mirage itu memaksa ekstraksinya lebih kuat ternyata ini enggak karena mungkin saya main di gilingan lima course oke lah cukup lah ya Papua cukup gotong royong dua kali Papua peneli dua kali dari Mr. Coffee cukup lah untuk mewakili kalian memutuskan akan membeli atau enggak mencoba atau enggak tapi kalau saya kalau saya teman-teman kopi itu harus di explore jadi kalau kalau saya sebisa mungkin ya sebisa mungkin gini Papua peneli ini enak banget ya gitu saya gak akan membeli Papua peneli bulan depan sebulan kedepan dua bulan kedepan bahkan mungkin setahun kedepan saya akan coba Papua yang lainnya atau dari Mr. Coffee saya akan coba yang lainnya jadi saya gak akan coba beli yang sama jadi kalau kalau apa kalau lihat kalau saya lihat review-review di Tokopedia ini pembelian kelima ini pembelian keempat ini pembelian kedua gak apa gak pernah kecewa gitu kalau saya enggak saya mungkin akan ketemu Papua panel ini setahun setengah kedepan jadi cukup sekali aja saya akan mencoba yang lainnya kalau saya gitu jadi sebisa mungkin lidah saya gak mencicipi di kopi yang sama sebisa mungkin saya terus move on ke kopi yang lainnya ke roseli yang lainnya dan oke kayaknya gak ada pilihan setelah ini saya habis gak sih ada pilihan pilihan cuma dua saya roasting roasting bin kompetisi atau sesuai dengan kepenasaran temen ala-ala terhadap apa impression saya lidah saya sama si minum dulu kopi klinik oke menarik saya gak tertarik belum tertarik bukan gak tertarik tapi banyak temen yang ayo dong bang cobain lah katanya explore ayolah kuak lah rasa penasaran kita terhadap kopi klinik dari sisi abang sisi abang kayak pacaran aja kita saya ngomong kayak orang gila saya ngomong sendiri sebenarnya disini saya ngomong sendiri ranting gak ada nih kalau ranting saya gak kayak orang gila sih tapi kan saya bicara dengan kalian teman Allah kita ngobrol oke teman teman ciao saya harus olahraga dulu sekali lagi last sekali lagi saya saya kolesin dengan air kutih clean banget ya di mulut setelah diseruput enak banget ciao teman teman